Terima kasih telah menonton 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 Ini berdasarkan Terima kasih telah menonton 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 Jadi untuk air baku itu di BWS atau SIA, sementara setelah air bakunya diambil kami melaksanakan untuk IPA sebenarnya jaringan distribusi utamanya. Ini untuk meningkatkan air bakunya, ini kalau dari PUPR itu, itu nggak ada ya suatu perbandingan teknologi Pak, ya kan kita tahu ini kan berbandingan pemasaran air ya, PDAM mati semua lah, kayaknya Denpasar, Badung sampai Kota Selatan. Kemudian saya sih pernah langsung di Jawa, dan itu ada yang banyak pelampung di salah satu sungai di sekitar Badang Pak, ya kan ternyata teknologi Cipai itu, pelampung kesal itu, itulah yang mau menaruh ini sebenarnya. Kalau itu karet, itu nggak merusak, maka tidak jalan. Kita juga punya beberapa, misalkan di Warimbang, apa tidak ada ya Pak, ya kan. Kemudian teknologi itu ya, yang untuk baik kan, tidak tergantung pada satu, kalau ke Lampung itu kan rentar ya, jadi kena kayu aja udah habis tuh. Terus kemudian ada masalah kemarin seperti yang terexpos, seperti pipa-pipa bocor gitu ya. Saya rasa ini gimana ya, ini ada masukan dari pusat ya untuk PDAM, karena saya rekanakan Pak Pak, kira-kira pernah nggak dikaji gitu di luar, untuk kebutuhan air Pak ya, untuk Bali, gimana Pak Pak? Mohon izinkan Pak, sebenarnya teknologi tertinggi sebenarnya justru di air minum dan sanitasi. Itu sebenarnya sudah ya pada dunia dan bisa internasional ya Pak, maksudnya seperti yang terbaru itu TPST, ya itu udah pengelolaannya kan udah tadi tuh teknologi. Nah, kemudian pula air minum itu memang teknologinya juga, sebenarnya kami sudah beberapa literatur sudah ada, namun tadi tuh, kadang terkenalan dengan lokasionalnya nanti. Itu yang kadang, sebenarnya ketika pembahasan akan itu dilaksanakan, itu bersama pemerintah daerah ataupun konteks air minum dengan PDAM ini, sanggup bukan nanti maintenance ketika bisa terimakan ataupun di dalam pengelolaan gitu. Itu kadang di situ. Tapi kalau secara teknologi, sudah, sudah. Beberapa literatur sudah menyatakan itu. Kami siap sudah, bukan karena... Tapi kita teknologi ada ya? Iya, iya. Ada kabupaten, kota di seluruh, di beberapa Indonesia yang sudah mengadopsi pusukan yang mengadopsi. Di Bali ini masih sangat tradisional, Pak. Masih sangat kontesional. Benung karat itu. Benung karat itu, Pak. Benung karat itu, Pak. Itu pemilikannya itu adalah SBA, Pak. Di SBA. Jadi mungkin... Sebedaya air, Pak. Sebedaya air, Pak. Sebedaya air, jadi bukan diciptakan. Jadi di kantornya, nggak apa, Pak. Saya ada masukkan dulu. Itu di Renault, Pak. Di Renault, Pak. BWS. Tapi urusan infrastrukturnya nanti kan di sini. Ya, untuk distribusinya, ya. Sama kayak air itu kan. Yang SDN, yang DCT. Kemudian yang infrastrukturnya pasti di sini. Ya, Pak. Karena kemarin keuturan kami dari Komite Hukum, dari itu kan datang ke BIRD, Australia. Di sana kan water drainage, mereka kan bagus. Ya, kemudian nggak tahu, mungkin ditakat bahas di Water Conference ya di tahun 2024. Nah, cuma... Saya paham sih, Pak. Dengan karya itu tetap ada ya dalam hatian. Saya kemarin cuma tanya, Ini kenapa, Pak. You pakai Cina? Kenapa enggak Jerman sekalian? Karena ada. Mungkin harganya lebih mahal. Cuma buat belinya dalam standar internasional. Ya. Dan kemarin itu di Puter Selatan. Itu di daerah Bukit, Jembaran itu, Pak. Itu sampai... Gule-gule itu sampai berapa hari itu, semingguan lagi itu nggak ada air, Pak. Jadi kan tercuma juga. Ya, kami di pusat kan promosi Indonesia gitu ya. Nah, artinya sekarang pemerintahan daerah. Makanya saya ingin ya, dari Kejaksaan, dari pihak aparat hukum. Saya inginnya masuk itu ke PDII, Pak. Kalau misalkan ada suatu pelanggaran hukum ya, kalau memang perlu KPK pun. Karena IOM itu bayar terus, Pak. Air itu kan nggak ada rendah. Kalau terlalat kan rendah. Kalau nggak, keras kan itu sebenarnya itu perusahaan daerahnya. Nah, cuma teknologi harusnya nyiapin. Karena ini bukan program gratis. Nggak, nggak jadi. Saya paham sih bahwa SDM itu mungkin rendah. Cuma sekarang kita move on aja. Kita mau sediakan teknologi ini. Saya nggak tahu ya. Ini kan memanfaatkan air. Kalau sekarang air, kalau di air bawah tanah, air itu kan itu ada peraturannya sendiri kan begitu. Tapi at least untuk plan B nggak apa-apa gitu. Buatkan teknologi lagi. Kalau ini mati, ya kayak genset lah. Kalau ini mati dari PLN, kita punya genset gitu. Mungkin itu yang saya perlu bahwa, mungkin akan ada lintas sektoral, Pak ya. Berkaitan dengan Pemkap ya. Dari Pemkap, PDIM, sebagi mungkin ya. Kemudian dengan SDH, UPK, Pak. Karena kami sedang mau usulkan untuk 2024-2025, Pak ya. Jadi biar ada. Tadi Jemberana saya akan survei ke sana. Udah ini sudah menjadi atensi semuanya. Kita udah malu, Pak. Jadi mudah-mudahan itu disiapkan dengan kontur Dianyar, Badung, Badung Selatan ini yang terutama banyak masalah. Sama Denpasar Doho, Denpasar. Kira-kira teknologinya seperti apa gitu. Kalau mengenai pengelolaan apakah mereka mampu, saya rasa mampu, Pak. Karena dengan... Dan Pasar aja itu penduduknya setengah juta, loh. Bayangin aja tuh. Kalau misalnya setengah juta, dibagi empat keluarga itu udah 150 ribu kakak. Itu bisa, apa bayarin tuh maintenance aja itu. Saya rasa bisa. Nah, nanti kita masukkan agenda ya. Minimal, mereka ini dengar. Karena ada Direktur PDIM, yang tidak pernah mengok bendungan di Tamanan itu, Pak ya. Justru duluan DPD, ke sana Pak. Jadi saya tanya juga mereka bingung. Maka itu agenda saya, Pak, yang hukum ini. Kalau yang di Jemberan ini untuk air minum juga ya? Iya, air minum, Pak. Air minum. Beda dengan musuh Benidia. Ada lagi. Musuh Benidia kan dari air laut ke air minum. Itu berubah hasil aja, Pak. Iya. Oh gitu. Jadi kita masukkan agenda ya. Siapa ya? Sekarang, Pak, aja Pak. Next. Ini untuk Pak Diri Dato menjadinya kontribusi penggunaan pasis sanitasi yang memiliki indikator output, pembinaan pengawasan penggunaan sanitasi, sistem penggunaan persamaan sekala kawasan kota, sistem penggunaan limba domestik terpusat berbasis masyarakat, sanimas, dan juga sistem penggunaan limba domestik setempat sekala individu, ada PK, SPALDP ataupun SPALDS, dan juga untuk sistem penggunaan bersamaan berbasis masyarakat TPS 3F. ini beberapa kegiatan-kegiatan yang telah ataupun sedang berjalan ini, Pak. Ada TPS Diri Tertawangung yang kemarin, dan dimaksikan juga untuk tempat pengolahannya ya. Terus ada PK kontes Kasih Bitya A, dan juga TPS 3F di Zedek Pestari, SPALDS, di Malinggit, Ataupun di Desa Babahan, Kabupaten Tabangan, dan juga tempat cuci tangan di sekolah. Nah, ini kemarin juga Ibu Kepala Negara sudah mencari anak-anak seorang untuk cuci tangan. Next. Nah, ini untuk layanan tanggap darurat. Waktu Hari Raya Idul Fitri, kami juga laksanakan beberapa perang untuk apa ya, memang kalau Hari Raya Idul Fitri, seluruh jalan-jalan yang diakses oleh pemudik ataupun ini, kita fasilitasi di sekolah Inggrisah, dan ini juga secara nasional, semua petugas kami berkilir, yang tidak lupus, jadi memang digilir, sepertinya. Jadi yang lebih terakhir ini adalah untuk ini toilet ya? Iya. Waktu Raya Idul Fitri kemarin, bertara turun ke AP, ada yang masuk? Iya, Pak. Ijin Pak, Pak Pak, kami diberitakan lantuan mobil tangki air, Pak, tapi operasionalnya. Mobil tangki air, satu lagi, tapi operasionalnya dari, pemerintah perpinsipan. Batur? Masuk? Batur belum masuk waktu itu. Hanya di ucap, jadi di ucap. Masalah saya lihat dari tadi programnya itu, yang peseraman nggak ada ya? Peseraman Hindu nggak ada ya? Cuma kontes sama madrasah aja. Nggak ada di wilayah, nggak ada. Iya. Nanti biar nggak dikira salah nanti. Cuma, Pak. Memangkan keusuran indika dari semua, dari, ada mandahnya, kayak madrasah kan kemenang. Pasal mungkin, kalau kami kan prinsipnya, sebagai pelaksana. Kemenang? Iya. Kemenang apaan ya? Kemenang itu, di provinsi. tergantung pelaksanaan tingkatan. Yang pasti sih, tentang prinsipnya, kami melaksanakan peseraman yang masuk ke kami, di teknikasi, di wilayah dulu, maksudnya, konduksinya, seberapa besar progresinya, Pak? Yang tersebut. Iya, setahu saya tuh, ada beberapa peseraman-peseraman ya. Jadi, di Jemberano, di Bangli, itu kan di kampus yang terbesar, di Bali, di Indonesia Asia Tenggara, itu kan 7 hektare ya. Maksudnya, anggap aja nintar slide ini nih, kita publikasikan nih, semuanya. Udah, pasti ribut Bali. Memang, kita tahu, usulannya dari kementerian bawah ya. Tapi, mungkin kementerian, mungkin SDM, SDM saya sendiri, yang malas gerak gitu di sana ya. Nanti akan saya tegur gitu. Cuman, kalau itu terjadi, pasti ribut. Sangat seperti kemarin, ada bupati yang mau nyumbangin, untuk tempat ribadah, yang mau Bali, ribut semua, 7 bulan. Jadi, itu memang mengaluti. Dan, nanti dianggap, UPR Bali di sini, dianggapkan gitu. Ya kan, itu bisa jadi kan. Ini nggak usah, kalau begini. Terutama, jadi, yang semeton-semeton kita, yang Bali-Bali ada di sini loh. Kita nggak ada banyak nama-nama Bali di sini. Seharusnya, kalau beliau-beliau, tamiu-tamiu pendatang di sini, nggak apa-apa lah. Karena di sini kan, cuma tempat karir, tapi yang Bali-Bali harusnya usulin. Seperti tadi, misalkan pesakir okelah. Tau tatakan pesakir kan, kemarin kan memang, 20 projeknya. kalau pun ada satu, tapi nggak kelihatan gitu. Karena memang, program Pak Menteri di sana. Misalkan Bajrur nih. Bajrur itu kan, Bajrur turun kami, itu kan perangai benar itu. Itu udah sekitar 2 juta orang datang di sana. Kita lihat, aksesnya sempit. Kemudian, dekat pura juga nanti, apa, akses kamar toy nanti juga jarang di sana ya. Harusnya turun gitu ya. Nah itu, di sana send sekali lah nanti. Nanti kalau ini di-publish, ribut lagi. Oh, kenapa nggak peruturan semeton lagi? Bagaimana? Sama juga, kalau misalkan buat begini, misalkan sudah dibuat nanti PUPR di Aceh, atau PUPR misalkan di Papua misalkan, nggak pro terhadap mungkin masyarakat lokal, ya kan itu juga. Nanti akan saya tudur, dari Kemenak ya. Masukkan ke agenda rapat dengan Kemenak punggung depan. Dan juga Pak, karena saat pengusuhan program yang kami terima itu, ada tahapan untuk pengecekan versinya, Bapak. Karena kemarin juga kami ada sedikit kendalaan atau masalahan untuk beberapa kegiatan, Pemakras atau Pemakras Afrika kan ada kebutuhan sudah siap menerima hibahnya. Nah, itu kemarin kami sempet berkoregasi ke beberapa Pemenak. Nah, maksud saya dalam bahkan dokumen Kersindika harus ada sudah siap menerima hibah dari organisasi yang memang bisa memakan. Nah, ini mungkin salah satu persyarakat yang harus... Teknis itu. Makanya penghimas-penghimas yang menuju itu, malah segera. Ya, kalau itu anak sebenarnya itu paling satu ya sih. Oh iya, perlahan-perlahan. Karena perlahan-perlahan kan dalamannya kan secara pasif aja. Ya, cuma apa-apa bisa nggak? Misalkan nih, saya nggak tahu ya kalau memang sudah banyak masalah. Bagaimana caranya misalkan? Apa boleh nggak inisiatif atau masukan dari internal kementerian? Maksudnya untuk, ini kan pencitraan ya. Maksudnya biar nggak ada masalahnya gitu. Itu aja. Misalkan boleh nggak ada usulan misalkan dari staf di sini, misalkan dari sukar buka, hidup, misalkan dari yang mana, sekolahan. Kalau kira-kira, saya akan urus. Saya akan tunggu mereka. Kira-kira ada, Pak, inisiatif. Minimal ada asana masuk berdasarkan riset atau service sendiri atau bagaimana? Di daerah. Di daerah. Uji, Pak. Potensi itu ada, Pak. Tapi kadang timing waktunya ini. misalnya kemarin berakhir, nggak tahu ini masih nggak. Itu, apa, kadang di, apa, dari sisa-sisa kegiatan, biasanya ada, masih ada peguanggaran itu. Nah, itu biasanya dikumpulkan untuk, di... Mulai apa itu? Sebenarnya sudah, ini juga. Nah, ini, seperti LBK itu juga. Sebenarnya dari Senayan juga. ini, apa, ada yang memang, ya tadi, umumnya secara umum, ada, ya itu tadi, potensi itu ada, Pak. perusahaan itu. Di sini bagian siapa yang? Bagian pejabat yang urus. Masalah itu, Pak. Ada, 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 Pak. Ya, Pak. Ya, ya. Ada, Pak. Ada, Pak. Ada, Pak. Ya, ya. Sebenarnya kami juga, tadi, Kak SMA, mensinkrongkan ini, sehingga, tadi depannya juga senang kalau, apa, semuanya, apa, tersinkrongkan. Ya, prinsipnya, Pak. Saya sebagai doktor sosial politik, Pak. Jadi, saya pemandangnya begini aja. Saya pahamlah, bagaimana. Masalahnya, bahasa yang kita bahas di ruangan ini, karena bahasa keluar itu beda. Gitu aja. Ini misalkan saya dapat nih, kebiasaan saya di DPD, Pak. Setelah saya rapat, saya tuh orang yang paling rajin koresponden. Karena tujuan saya merupakan anggaran pusat ke sini. Gitu aja. Ya. Jadi, misalkan ini kalau kebawah, dan dalam slide dan file ini, ada misalkan tentang, hari raya satu agama, kemudian ada dua, ada di RPK, di Ponpes, wapun Madrasa, ada dua, ada empat lah. Tetapi, yang bersifat kebaliannya nggak ada. Itu aja, Mas. Itu yang akan dibebit lah. Ya. Jadi, sekarang harus, apa namanya, harus mulai mengubah. Karena, terlepas dari serapan anggaran, maupun ke SOP yang ada, di luar itu, kinerja kementerian itu, itu dipengaruhi oleh situasi geopolitik. Nah. Jadi, nanti jangan sampai, informasi yang datang kepada kami di pusat, dianggap tidak pro. Padahal kan, tidak ada pengacuan. Ya mungkin juga, karyawan-karyawan atau staf di sini, pegawai di sini, yang bali-bali juga kebaliannya kurang. Ini saya fotokritik loh. Ini yang bali-bali ini. Apakah perlu saya pindahin ke IKN? He? Gak apa-apa. Saya tidak bicara sama orang-orang lagi aja. Ini yang penanggungan. He? Gak apa-apa. Maksudnya, nanti deh saya akan lulus deh. Sebenarnya saya lihat ini. Maksudnya kan, DPD ini kan bisa saja ngomong, Pak. Eh Pak, itu lihat. Ini seperti kantor ini, Pak. Ini kantor ini sebenarnya dari dulu udah diincer nih. Dua yang termasuk penyajian saya. Pak Trajasai, Pertarindak, Biar port. Sama ini, Pak. Ini, ini, Pak. Ada idea dan gagasan dari politisi-politisi pusat, Pak. Untuk lebih kebadan. Untuk kawasan itu tidak cocok buat kantor. Jadi ini siap-siap aja. Ada langkah gapura bagaimana. Dan maka kan kita semua melihat faktor ekonomi kan. Dan kebadan perusahaan itu. Begitu. Maksudnya, Nanti ke depan, Biar tidak ada masalah. Misalkan ini heboh, viral, bagaimana. Ya, artinya mohon maaf. Kami-kami berjabat perusahaan ini kan Suka sama success story. Sama seperti kemarin itu. Ada pembangunan proyek apartemen, Pak. Untuk salah satu kementerian di Bali. Saya rapatkan. Ada gambar. Saya rapatkan semua di PTN. Tiba-tiba, Muncul gambar, Yang dimana komposisi parah yang pula. Dengan komposisi yang lain itu, Agak standarnya nggak besar. Yang pula ini dikecilkan. Udah. Untung masuk ke saya dulu. Akhirnya kita ngilain posisi yang bagus, Yang seimbang, Posisinya juga. Karena mungkin waktu itu parahian yang cukup kecil. Untuk belahan yang sangat besar. Saya berikan masukan, Pak. Karena jika itu nanti diketahui masyarakat ada protes, Pak. Begitu nanti. Orang Jakarta, Dengan protes, Lihat itu stabilitas politik. Cokok, Udah, 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 Udah. Banyak-banyak. Sering terjadi seperti itu. Saya tahu diri saya. Maka tadi seperti presentasi itu, Mungkin nanti juga perbaiki ya. Saya pandarkan bahwa, Ya minimal lah ada keselaman satu. Ditinggalkan, Tanya tadi di Kementerian Agama. Mana yang belum bisa dibantu. Itu namanya kemuan. Kemuan. Ya mungkin satu gereja itu kali ya. Maksudnya misalkan ada tuh, Mungkin pantiasuan atau apa lah. Mungkin sekolah seminari gitu. Jadi, Komposisinya enak. Dari keadilan sosial, Oke lah. Dari besaki kita sudah dapat Akhir satu triliun kan. Bagus. Benar. Bagus. Excellent gitu ya. Cuman, Kalau buat saya, Untuk program sejarah. Itu langsung kan saya tahu. Set. Nanti diagenakan lagi, Kementerian Agama. Kita agenakan untuk beberapa hal. Seperti itu. Oke. Ada lagi? Ya seperti itu. Ada air gitu ya. Besok buatlah. Ini yang startup organik disini lah. Buat misalkan mencari turun KB kan gitu. Nye. Misalkan kan Maret itu. Buat di Batur itu. Ada tulisan main. Bisa semua disana. Seperti itu loh. Seperti disitu ada tulisan. Bukai Raya. Mungkin ada mencari turun KB. Pakai logo bunga. Atau meru. Kan gitu. Kan enak tuh. Begitu. Kemudian nanti taruh di Batur satu. Taruh mungkin nanti di Besaki. Dekat-dekat satu. Begitu. Terlepas dari kantong parkir atau building Yang sudah dibangunkan adalah gitu. Itu yang agak menumbel kan Pak. Ke ujung-ujung gitu. Masih itu. Ya gak apa-apa. Ini nanti kita bantulah ya. Siap. Lanjut Pak. Nice. Saya mau tahu tentang kebrana ya Pak ya. Iya. Sebelumnya. Sebelumnya Pak. Sebelumnya Pak. Nah ini juga kemarin. Waktu bencanaan banjir. Sudah. Pak Yendrikyat. Dan itu juga. Sudah berkoordinasi dengan. Bumbring nih ya. Iya. Ya. Ya. Puji Tuhan. Apa. Cintron Pak. Dengan BPD. Dan sekarang tim juga masih di sana. Bahkan nanti. Apa. Kemana Pak. Yang itu. Itu cuma fasilitasi. Oh ya. Oh ya. Oh ya. Eh. Ini apa air bersih? Iya. Yang tanggal darurat ya. Sifatnya kalau mencari. Yang tanggal darurat Pak. Baik. Bagus ya Pak. Iya. Sampai berapa lama. Biasanya Pak. Ada atur air. Eh. Selama yang diperlukan. Kami di sana. Oke. Itu. Ya. Arahan BPD. Yang mengandalkan. Untuk. Hanya di Jemberadah saja. Ditempatkan. Gak ada ya. Setelah beli ya. Kemarin di. Belungkung itu. Dari BDM. Sehingga. Dijam mobil. Taki air. Eh. Yang lain. Belum. Ada. Permintaan. Itu yang ada. Itu yang ada. Masukan masalah BDM. Kenapa saya duga. Dari. Aparat hukum turut. Untuk periksa. Karena. Kedugaan. Penjualan air. Jadi memang. Ada side business. Yang didugain di sana. Maksudnya. Saya aja. Cuma. Ada beberapa. Laporan. Yang mungkin. Satu tahun. Sekian. 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 Next. Ini mungkin. Apa. Beberapa. Bergiatan. Yang kemarin. Ataupun. Sekarang. Sedang jalan. Isake. Bergiatannya. 300. Sekian. Untuk. 380M itu. Iya. Miliar. Iya. Oke. Terus. Untuk. B20. Itu ada. DPST. 128. Terus. Isinya. 2. 08. Untuk. Popor. Itu ada. Selamat. Selamat. 2,9 untuk tematik usulan kekuatan kemarin, ada pembangunan tasar bergara di Jemberna yang saat ini sedang di PP2JK, prosesnya, begitu pula NK-nya ya, yang sedang berusinya, terus yang sedang jalan juga itu pembangunan CDU standar regional Jemberna, kita bawa di Panggung Barok Panggung Leng, saya nilai 2,9, NYC ini Pak, 2023-2024, kita pula seperti sini, serta ada penyusunan rencana hidup ini, ini untuk panggung siap, pemberdayaan masyarakat, itu ada 18 plus 6, tahap 1 ada 18, yaitu ada di 19-19, ada di Buleleng, Karang Sel, Labanan, ini ada yang masing-masing 6 titik. Jadi bentuknya apa yang disebutnya? Bansi masih tepat, jadi dari kelompok masyarakat tadi, pembangun secara masyarakat, ambil air, terus bikin water-touron gitu Pak, terus jaringan juga, nanti sebagian, dan kalau secara kasusnya, SR-nya dipenuhi oleh bedaan masyarakat. Masih dulu progress-nya itu ya? Iya. Sekarang itu lupa udah ada laporan ya? Iya. Baik. Next. Ini yang tahap kedua tambahan itu di Kianyar, yang sudah ada 6 titik. Kalau kubu itu nggak masuk ya? Karang Sel, nggak masuk ya? Karang Sel tadi ada sebelumnya, itu cuma di Yung Jawa. Ada gambar. Barang Sel, Karang Sel, Karang Sel, sayang jalan juga ya telah gawat seoport gitu, tapi itu juga, Sebenarnya tugas kami kebaikan, terus jaringan juga. Ini kaitan kristal ataupun pelayanan dunia yang masih kurang juga. PDRM itu. Ya di Lagawaju kan ada BIPA, itu SDA ya? Itu ada punya PDRM Kalanasan? Iya. Tapi kalau misalkan ke PUP Arbat, itu BIPA apa ya? Tadi itu BIPA. Di sini. Di sini ada. SKR-nya BIDAN. Nanti dengan minimal ini paling tidak terlalu. Masalahkan kalau semuanya tidak akan begitu. Oke. Baik, Cik. Next. Next. Ini lokasi ISU. Ini ada di dua percamatan, Pemadat Barat dan sendiri. Di Tapanan. Ini ada di empat desa. Ya boleh nanti dikasih progresnya kalau ada fotonya. Nanti sekali berdua. Siap. Oke. Terus ini untuk Sanimas. Ada di enam pencana Pemidika. Itu di Kabupaten Panwi dan Giyanya. Next. Ini untuk TDS 3-nya. Ini ada di 20 lokasi. Itu di Kabupaten Padung, Panwi, Giyanya, Sembrana, Karanaksem. Itu dibangun sesuatu tadi itu ya TPS itu ya. Mending ya. Agar gitu Pak. Ini kan yang di hangar ya. Isi-isinya nggak masuk? Masuk. Ini alat. Alat. Untuk pemilahannya. Mereka sudah ada pomo. Sudah ada pomo. Sudah ada pomo. Resisting. Nah itu. Yang tadi itu kesiapan itu yang kadang belum siap dari. Ini yang siap-siap. Ini presentase ini artinya belum ya? Baru Pak. Baru. Oh gitu. Itu dikter semuanya. Belum. Akhirnya disana harus disiapkan dulu ya. Iya. Pompoknya. Iya. Tentang sosialisasi. Lahan juga. Coba dimasukkan itu data. Jadi kita bantu dia untuk penyiapan itu. SDM lah ya. Kesiapan warga desa juga. Tapi lahan sudah oke ya. Lahan sudah oke. Silahkan. Tentang sosialisasi. Ada tuh yang bagus. Contohnya kemarin di Jumbrana. Menurut swadaya sih. Sudah berhasil. Yang pertama mereka. Mereka itu bisa mengelola bisnis sampah dengan baik. Jadi hampir juga ini ada hal-hal. Mereka memilih motor. Yang rola tiga ya. Kemudian mereka ada pertambahan. Pertama dari sampah yang ada. Yang plastik ya. Yang kotor. Contohnya. Kemudian kedua mereka. Menderakkan biuran. Masing-masing kapal. Jadi dia pertambahan Pak. Jadi benar-benar berbikari. Jadi memang sudah ada teknologi. Sesuai ketahuan aja. Coba nanti. Yang sukses skorinya tadi. Di mana tadi. Contohnya. Yang mulanya. Itu yang mana. Di bingung kegung itu. Bitangannya dulu. Bitangannya dengan urus. Dibiasa, Pak. Banyak Pak kita yang sudah berhasil. Terima kasih. 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 Maksudnya bukan tembok ya, dia terbuka. Saya rasa itu sih, kayaknya harus biarkan ya. Jadi memang sistemnya itu ya, dengan meja-meja itu aja ya. Iya, sistem dengan meja yang sudah... Bukan nggak ada partisi-partisi kan tidak ya, yang artinya dua itu. Saya setuju itu, yang penting akses tangga juga ya. Kayaknya perlu diperhitungkan ya. Semua pakai tangga Pak? Sudah, sudah. Enggak, bukan aksesnya maksudnya, cara masuknya itu udah strategis. Sudah suka dibandingkan ke pasar Ganyar. Tiba-tiba harus ke sana deh. Ganyar, Ubud, Banyuasri. Banyuasri itu aneh itu, nggak ada bener-bener itu. Iya, Sukawati. Belajarin di sana Pak? Belajarin di Pak, soalnya mana. Pertama itu dari, saya rasa itu akses ya, tangga itu. Kalau ini udah lah kita remove, tapi masuk tangga. Kalau misalkan dibuatkan enak itu kayak terkesan, terbuka gitu Pak, ya. Kemudian kayaknya orang kan masuk ke sana gitu. Ujinya di tangga loh Pak, ya. Kalau untuk open kita dukung ya. Kalau misalkan kalau itu terlalu banyak kesekat-sekan, gitu ya. Di dalam itu temboknya terlalu banyak. Dia pasti orang akan berpikir untuk sana Pak, untuk naik gitu. Sama dengan Ganyar, dia ngelumber kemana-mana sekarang. Kalau saya rasa kayak food court lah, kalau dia di... Sebenarnya di Solo bagus, itu ada contoh gitu. Solo itu kan pasar rakyat itu kan lantai satu ya. Di Amerika, Jepang itu kan begitu. Solo itu success story loh di sana. Ini sangat humble. Nah, cuman karena ini ketubuhannya seribu. Ini harusnya agak berat. Nah, coba nanti diatur. Ya, putih-putih itu apa? Temoknya. Temok. Temoknya ya? Iya. Kalau memang dia terbuka seperti itu ya, harusnya gitu ya. Apa namanya mungkin setengah. Temoknya mungkin setengah itu. Satu sepengah meter itu jadi terbuka. Ada air, ada sirkulasi. Jadi kayak pasar tradisional gitu. Jadi kalau kemalam, dia rimu semua buah barang itu. Bangli juga, bangli juga enggak gali tuh. Karena terluka banyak sekat-sekat. Ada panel surya? Belum masuk ya? Panels surya? Ini Pak. Tetepnya, apa namanya? Enggak. Dia enggak jadi untuk diagumudir, Pak. Kenapa namanya? Belum di ini. Tapi kita siapkan untuk instalasinya gitu. Maksudnya biar ada contoh biar nanti enggak ada realitasi lagi gitu loh. Ini kan dari negara kan buat aturan, Pak. Kampus, sekolah, pasar. Belum di ini, Pak. Maksudnya biar ada tanda aja lah. Mungkin di mana kasih kartu gitu loh. Mungkin ada panel surya. Kan enggak mahal ya. Mau di ujung-ujungnya gitu loh. Jadi kalau ditanyain, enggak ada lah. Kabel-kabel semua untuk instalasinya gitu. Oke. Bagus. Bagus. Ini antara, apa namanya, hubungan apa? Antara pasal A yang lebih, jadi ada sungai, sungainya minta ditapkan juga. Nah, cuman itu ya maksudnya itu. Yang ada di luar itu kan tembok tuh. Oh ya, di sini. Tembok tuh ini kelihatan kaku ya. Iya. Kalau itu misalkan dibuat 1,5 meter. Terbuka ya, 1,5 meter bagaimana kemudian. Ya, cuman nanti mungkin untuk urusan ini Pak. Saya pernah lihat pasal di Jawa ke dimana ya. Dia kan ada neja ya Pak ya. Iya. Dia yang neja itu. Bawahnya langsung ada tempat taruh ini ke barang. Jadi dia itu bisa masukin kemarin di kunci. Gitu loh. Dan memang harusnya aktif. Jadi kalau misalkan disediakan pertama sekat, itu akan menguntungkan pedagang yang dapat tembok. Pedagang yang mendapat tembok itu diuntungkan. Dan mereka itu kadang-kadang naruh barangnya juga barang-barang. Tapi ini di gudang. Seharusnya itu kan menjadi media penjualan aja. Kalau buat saya misalkan ada orang duduk-duduk di sana tuh. Kemudian dia lihat ya suasana food court di atas ya aktivitas. Pertama dia akan kurangi rantang, apa namanya, electricity ya. Untuk ini, untuk sirkulasi udara. Dan enak kalau misalkan. Gitu loh. Apalagi kalau misalkan di sana ada satu flooring yang agak tinggi sedikit mungkin kayak seperti, apa ya, untuk acara-acara gitu ya. Mungkin nggak besar ya. Kalau ada pusat apa gitu. Nanti kita tinggal, tinggal lancur aja di atas tuh yang apa, yang kering. Atau misalkan fokus kuliner aja. Jadi kayak meja gini dari keramik ya. Meja, keramik. Dia tinggal keluarnya kemana. Dia setelah setengah meter udara enak pak. Jadi orang pada melihat. Kalau kayak gini jadi kayak mall. Kalau kaca sih nggak mungkin ya. Karena dia masih nyata dan sebagainya. Bisa sih udah oke sih pak. Oke banget. Oke boleh juga ya, bisa di print ya. Cuma nanti kita perbedaan siang lagi. Jangan dari ini. Ya itu masalah dari saya pak. Kira-kira ada pertanyaan kalau tujuh bulan nanti pak. Ya sebenarnya kalau tujuh. Sebenarnya beberapa kegiatan setiap jalan atau setiap jalan juga pak. Karena memang perlu di bikin juga pak. Kami, kemampuan kami juga pelaksana administratif kan juga pak. Jika tujuh. Beratuh di dukung ya. Karena memang semua efektif gitu ya. Ya. Ya tugas saya meminimalkan gangguan. Ya siap. Jalan aja lah. Bapak ibu profesional. Percayai kerja. Berusaha pengaruh nanti. Yang penting. Pemkap. Walauut. Ya kan gitu kan. Sebagai setiap Pemkap kan. Secara menyambungnya kan. Maksudnya walaupun ada DPR, DPR. Misalkan IPND. Misalkan IPN. Misalkan IPN. Yang penting ini dijaga. Komitmen Pak Jokowi kan. Ya. Ya. Padahal gue udah kata-kata sentratenu kemarin kan. Ya. Di tahun depan. Ya ada hasil. Yang penting di ating provisional ini. Saya ditipu Pak ini. Ya. Dan biar. Nanti. Apa namanya. Karena belum tentu next presiden mau lagi ya. 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 Ada kok. Udah yang seter kesel itu dan 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 sama saya kira kopinya enak Pak. Nurah juga. Ha 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 ha. Saya gak diangkat loh. Saya sendiri. Orang Jemberana gitu. Kalau jadi kopinya susah gitu. Enak Pak. Nurah gitu. Jadi suka. Bagus. Jadi suka. Memang harus dibiasakan. Tapi saya harus dibiasakan. Dan orang Jembrana itu punya lain Pak, Jembrana itu kan tanahnya orang-orang pintar Pak, dulu itu makanya Jembrana itu namanya Jimbar Waduh, itu hutan yang luas Pak Jadi kalau ada orang dulu zaman kerajaan, ada orang yang pintar-pintar di kerajaan, di Bali, di yang kerajaan, di timur, rambut selatan Ada orang kritis, ada aktivis, ada orang pintar, ada orang penggaruh, kalau gak dispeyaman kerajaan dibuangnya Jembrana Makanya sebenarnya buat saya, dengan kasus sentral mood, dengan banyaknya sekarang coffee shop ya, sebenarnya kayak Aceh ya, terbuka Saya gak, saya visibis, kok ini, apa, saya optimis, ini rambut, karena ada di sana kan seperti hadis kan munculnya dari sana Klaim bis pun dari sana, kalau super-supermarket besar itu, chain itu dari sana datangnya Pak Dan sekarang buka semua itu kan, itu tuh, bergaya sama gue juga, jadi buat saya optimis kok, orang jalan-jalan terbuka Dan ini Pak, sasarannya juga orang distribusi dari Jawa kan, dari Jawa ini benok aja tuh strategis, dia mau cari kulitnya Karena kalau orang jadi kulitnya kan takut siwi kan, jauh kan, pinggir-pinggir jalan kurang aja Jadi kalau saya jadi sisi sosio, apa ya, kultur, ini pasti rambut hidup, ya cuman tadi itu aja, ada hidup manis aja Gimana jadi, ya lantai 2, lantai 1 kan udah orang pasti gini kan, itu teknis dan pemerintah, nanti mau undi, mau jurnal-jurnal Yang penting di atas, pentingan saya Pak, karena jika buat kalian di sana Tadi berani dulu Pak, ke lima pasar itu Pak, kelihatin itu semua ya, gara-gara gimana Tadi berani dulu Pak, kelihatin itu Pak, kelihatin itu Pak, kelihatin itu Pak, kelihatin itu Pak Gak pernah soalnya Pak Terima kasih banyak Pak, kemarin Pak Bupati juga semula sekantar juga Setelah itu, pas ada acara di Renam juga Pak, terus juga kita dukung Saya sih ngeliatnya presiden itu Pak, kelihatin itu Pak, kelihatin itu Pak Saya sih ngeliatnya presiden itu Pak, kelihatin itu Pak, kelihatin itu Pak Karena kita sudah punya pengalaman, Pak, kelihatin saya harus paham, itu yang namanya circuit penderika, aturan bali itu Pak Karena kita ribut ya, suka demo, diambil lah salah lompok Dan saya kan sebagai wakil rakyat di Senayan kan di depan mata saya sendiri, saya ngeliat tuh bagaimana perdebatan tentang proyek-proyek itu Kalau sudah bali, karena begini, pemerintah itu para dirjen, para wakil rakyat yang lain itu menganggap bali itu sudah sejahtera Nah, image itu tertanam loh, bali itu kan standardisinya bagus, rakyat karena bergaul sama bule kali ya Jadi dia nggak ngerti kalau ada orang miskin seperti tadi, yang perlu kita yang TPS bagaimana Jadi itu selalu paling terakhir Pak, sedangkan saya, untungnya kan saya ini kan independent Jadi saya sebagai mantan rektor, saya independent, saya ngeliatnya journey, nggak ada warna politik apa Sama sekarang seperti pengolongan limbah medis ya, itu sekarang semua limbah ada 60 rumah sakit di Bali Ada 11 juta orang di Bali, 4,3 juta petuduk, citizen dan kurang lebih 8 juta turis Jadi kita sekarang ngumpulin limbah orang medis loh, itu harus nyebrang ke Jawa Bagaimana kalau misalkan kita nggak kawal bener? Kenapa nggak buat aja di sana, buat di Jebrana, karena masih kosong banyak Kemarin di depan itu Pak Bupati, ya setuju lagi Pak Padahal daripada kita bawa sampah ke The Sik ya, dia kan punya itu ya, itu ya Berapa derajat dan derajat, lebih baik buat di sini satu Makanya buat-buat begini, saya nggak setuju kalau ini di bawah sampah itu Pak Saya kasihan dengan Bapak Bupati ini nih, si Bapak-si Bapak Wabu Kayaknya bengong-bengong baik juga, bengong gitu loh Maksudnya memang diem, memang senaga gitu kali ya Jadi nanti digituin, nanti setelah digagal, ngapain keputusan Udah, tunda, karena ikut bagaimana, itu dipakai jualan Nah, jadi 2024, ya pokoknya Bupati udah gagal memperjuangkan pasar Karena kemarin, sebelum saya datang ke sana, kan saya kunci Makanya muncul lah surat ini dari Pak Guiuban Ya, kemarin itu juga gini Karena saya datang ke sana, saya kunci di sana Tapi macam-macam, mohon maaf deh, kita turun tangan Saya, maksudnya, jangan panggungan lah gitu loh Jangan panggungan, jangan panggungan Apa ya? Ya, nanti Kok kompet sih nanti? Ya, nanti Selamat petugas lah Pak Andres, ya Masih muda ya, udah jadi kepala ya Ya, Andres, terima kasih Nanti ada yang mau berikut, Pak Pak Jadi yang lain, jangan kan Itu ya pesen, ya Proses Kandilannya Nanti dengan Kemenak, saya akan bapak Mau diutus satu pejabat, Pak Teknis lah Jadi biar yang keselamat-keselamat ini juga Maksudnya kita nggak boleh nyalain orang, Pak Kalo memang ketima si suaminya dia rajin Dia memang aksesnya bagus, rajin Kenapa yang hidup ini? Jadi medley gitu loh maksudnya Masih optikal kan, Pak? Optikal, Pak Pak Karena kemaren pun kami di asetnya pun juga Agak susah mencari surat Karena kan kemaren itu Ada ketentuan bahwa Surat Siap Mimba harus dari Kemenak Karena kontos itu tidak memiliki Dasar itu nggak bisa dijadikan dasar Mimba Jadi kami pun sempat menalami Perjuangan mencari surat Siap Mimba Karena Kemenak juga Itu nggak cukup Pak Mimba Iya Mengembalikan lagi ke Maksudnya saling lempang Mengembalikan lagi ke Kemenak Kemenak Ini Jadi kami pun Kami kalau bilang kami Apa ya Tidak aktif juga Kami sebenarnya dalam hal Pengusaha itu pun kami aktif dalam hal Pengusaha itu Jadi puter baik itu Pak Jadi puter baik itu Pak Jadi puter baik itu Pak Dan itu baru selesai Misalkan ini Pertanyaan 22 Kalau buat saya sih Apapun itu Yang mau madrasah Mau Pertanyaan Itu kan hak masyarakat ya Apalagi saya sebagai seorang guru Pak Kalau sudah urusan Masalah sekolah Itu udah nomor satu Cuman Cuman kan Ya memang Kita harus banyak belajar juga Saya juga Yang Bali Yang ke minoritasi Juga harus Banyak belajar lah Dari teman-teman Misalkan di Pendibas Islam Yang sangat agresif Yang bagus Dia mendekatkannya Usaha atau gimana Itu sebenarnya belajar Cuman saya perlu tahu Tuan-tuan Nanti saya akan tegur Kami dapat dari kemenak Kau perkabut bahkan Bapak Jadi mungkin Kalau memang Bapak Iji Mau Berdiskutikan itu Ada baiknya seluruh Tidak hanya kemenak provinsi Seluruh kemenaknya Karena kan Kami juga di sistem administrasi Agak Ini Apa saling Artinya program Program apa namanya Kalau misalkan saya Nanti sampaikan ke mereka LPK Bapak LPK ya Sekarang masih ada PR Untuk dan Pasar Itu belum ini Dan pasang Pelembaga Pendidikan LKK LPK Ya Ada PR Tidak semua di proyeksi Kembali lagi di pelbagai kota Dimana Ponkes itu terdata Itu sebab Tumpul dari Provinsi Kenan Sekarang Ter daar Dan Seluruh Zendai Memang mentalnya gitu WbWr kan Beda lah Mental orang teknik Pak Sejenis siur kan beda kan Menjuruh kan memang Satu tambah satu Kalau yang lain kan jahit Pak, satu-satu bisa 11, pahamlah saya. Ya oke, terima kasih banyak nih maksudnya. Nanti akan ada semua TGP yang lanjutkan. Terima kasih, Pak. Ketik Jemudana Pasar. Saya akan menulis untuk masalah Jalantong, nanti saya akan menemukan Direktur AKD bukan ini. Oke, terima kasih. Terima kasih, Pak.